Salam sejahtera kita berdoa. Tolonglah, ya Tuhan. Amin. Saya membaca dalam kisah para rasul fasal 20 pada ayatnya yang ke-26. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasah. Saudara-saudara menjadi pelayan Tuhan punya resiko, yaitu diperhadapkan dengan tuduhan-tuduhan bahkan kadangkala fitnahan-fitnahan. Itulah yang dihadapi juga oleh Rasul Paulus. Pembacaan kita bersama bagaimana dia harus bersaksi bahwa apa yang dia kerjakan lakukan. Itu bersih. Dia tidak melakukan pelanggaran, dia tidak melakukan suatu kedosaan apapun. Saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Kalau kita merasa kita pelayan-pelayan Tuhan, lakukan itu dalam kejujuran untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Sehingga tidak ada celah bagi orang untuk memfitnah untuk menjatuhkan kita. Kalaupun ada orang-orang terus berupaya memfitnah menjatuhkan kita, biarlah Tuhan yang berperkara dengan orang itu. Bagi kita, teruslah bekerja dalam kejujuran untuk Tuhan kita berdoa. Menjadi pelayanmu tidak mudah, tetapi kalau kami memutuskan untuk itu, biarlah kami melakukan dalam kejujuran untuk Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.